Baru-baru pertama kali ini Jangan lupa untuk ibu-ibu dirumah Sebelum kita masak, siapin handphone Karena takutnya ketinggalan resep Tinggal foto-foto deh Apaan ya Bi? Waduh video dari resep Sebi Wah mungkin ibu-ibu dirumah yang kangen sama Sebi hari ini memang gak ada Nih ada video kirimanda Kita bertiga terus, hanya di Dapur Seru Masak ya! Kali ini saya akan membuat resep Ini bisa dibilang sebagai appetizer Tapi sebenarnya di dalam resep ini ada double protein Apa aja itu? Ada dari telur dan juga dari ikan Nah ngomong-ngomong tadi kan saya pilih tuh Kita bertiga pilih Ada roti, ada ikan tenggiri dan juga ikan bandeng Saya kebetulan mendapatkan ikan tenggiri Terus mikir, wah kira-kira mau dibikin apa ya ini ya Ikan tenggirinya, akhirnya keluarlah ini Saya akan membuat otak-otak bakar ikan tenggiri Dengan bahan-bahan udah disiapkan di depan meja atau di depan saya ini Saya akan memasukkan Ini semuanya dicampur aja ya Untuk membuat otak-otak tenggiri ini Saya gunakan tepung sagu ya Tepung sagunya ini kurang lebih sekitar 100 gram Nah kalau ada timbangan di rumah boleh pakai timbangan Tapi kalau nggak ada 100 gram itu kurang lebih sekitar 10 senok makan Kalau kita takar pakai senok makan Tapi jangan terlalu muncung banget ya ibu-ibu di rumah ya Ini saya langsung campur aja Contohnya mau mengganti Mungkin kan pasti ada pertanyaan ini dari ibu-ibu di rumah Wah chef kalau nggak ada ikan tenggiri kira-kira aku mau pakai apa ya Gampang aja tenang aja bu Kalau nggak ada ikan tenggiri bisa diganti sama Contohnya ikan air laut Pakai kakak juga boleh Kakak merah Kakak putih juga boleh Kalau ikan air tawar apa nih chef? Kalau ikan air tawar bisa pakai gurame Oh iya ini sekarang saya lagi masukkan Ini bumbu adalah bawang putih sama bawang merah ya Yang udah dihaluskan Santan Santan ini bisa dipakai bisa juga tidak ya ibu-ibu ya Contohnya ibu mungkin di rumah nggak suka sama santan Diganti aja gampang pakai apa? Susu cair juga boleh Kita masukkan santannya Ini semua udah saya takar Tapi kalau ibu-ibu di rumah nggak ditaker Harus sedikit demi sedikit Jangan langsung semuanya Nanti takutnya terlalu cair Cairan kedua ada apa? Ini dia saya punya kurang lebih 2 butir putih telur Jadi putihnya aja ya Oke 2 butir putih telur Sekarang saya masukkan garam Tapi inget karena membuat otak-otak ini Ada santannya Jadi garamnya itu jangan terlalu banyak Ya Mungkin kurangnya dikit dari takaran pada umumnya Jadi garam secukupnya Karena santan itu akan memberi rasa gurih pada masakan kita Lada 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 putih Sekarang saya akan gunakan mixer untuk mencampurnya Nah hati-hati pakai mixer pertama harus kecepatan rendah dulu Ya Pelan-pelan Agar tepungnya tidak berhamburan keluar Ya pelan-pelan Sambil aduk Ini kan udah tercampur rata Dan juga gampang kita nggak capek-capek pakai tangan Nah Terakhir saya akan masukkan irisan dari daun bawang Bawang Betul sekali Masukkan irisan daun bawang Dan kita aduk lagi Oke Nah ibu ibu semuanya Adonan untuk otak-otak ikan tenggiri sudah selesai Saya akan mengeluarkan dulu ini dari Wish ya Jadi tadi pakai mixer Kan lumayan tuh sayang banget kan Ini ibu ibu banget nih Kalau masak di rumah nggak mau rugi Udah jadi tuh ibu ibu Lalu ikan tenggiri yang fresh yang segar Ada disini Dan juga terakhir di hidung itu masuk ada aroma daun bawang tadi Yang udah saya iris-iris Yang sudah dimasukkan juga Oke Sisikan dulu Sekarang ada daun pisang disini Ada beberapa daun pisang ya Yang udah dipotong kotak Daun pisang ini Setelah kita potong kotak Itu kita bisa dipanaskan di atas kompor Jadi Kenapa? Agar dia lemes Ini saya ambil kurang lebih Satu sampai dua senok makan Oh iya ini kan tergantung besar kecilnya Kalau mau bikin yang kecil-kecil Cukup satu senok makan ya Seperti ini Tapi saya bikinnya agak lumayan Sekitar enam jari Kita letakkan di atas seperti ini Ya sedikit dipanjangin Setelah udah saya masukkan adonan Oke ini sedikit sedikit tekuk-tekuk Atau di tekan-tekan Pada saat digulung Nah ini hati-hati ya diinget Pada saat gulung Seperti ini Sama hampir sama seperti dengan menggulung sushi Digulung sambil di tekan-tekan Seperti ini Oke ini udah saya lipat Tekan Kenapa saya tekan-tekan Agar dia nanti di tekel saja Kita masukkan Bumbu-bumbu tadi yang sudah dihaluskan Dua diulek Nah bahan lainnya Saya disini ada cuka Ini cuka makan ya Kelingan ya kalau dium cuka Ini cuka makan bisa diganti juga Untuk ibu di rumah Selain cuka makan Ini bisa kita ganti dengan cuka apel Atau cuka beras Ya kurang lebih tadi satu senok makan Cukanya udah saya masukkan Tambahkan air Sambil saya mau nyalakan kompor Airnya dikit-dikit dulu ya Nanti kita akan lihat Tingkat kekentalannya Kalau masih kurang Atau terlalu kental banget Air kita tambahin Saus keteng ini Sebaiknya ada gula merah Gula merah atau gula are juga boleh Bebas Ya ini kurang lebih Kalau setelah distrut itu Satu sendok makan Untuk gula merahnya ya Garam secukupnya Ini saya masak sambil diaduk rata Hingga Mengental ya Hingga semua Bumbu kacangnya juga Ini dia Lerai dengan bumbu-bumbu lainnya Dan pastinya kita akan tumbuh hingga kental Ini saya mau matikan dulu Wah Agak semok-semok ya Agak gede-gede ya Untuk otak-otaknya Oke Ini saya mau angkat Angkat aja Di sini saya siapkan ada pan Atau grill pan Untuk memanggang Oke ini saya kasih minyak Sedikit aja sih secukupnya Ini saya panasin Oke udah panas Sekarang saatnya saya akan memasukkan Nah ini dia Otak-otak ikan tenggiri Yang tadi sudah dikukus Kurang lebih 10 hingga 15 menit Ini pasti akan ada Percikan-percikan minyak Karena Dikukuskan itu mengandung air Oke ini gak apa-apa Tapi kalau mungkin pemisah di rumah ada Tutup boleh kita tutup Oke Kita gunakan api kecil aja Lalu nanti kita akan penyajian Dengan saus kacang Ini dia Cukup udah enak Kita langsung angkat Oke udah pas untuk saus kacangnya Kekentalan juga pas nih ibu ibu Yap Saya matikan apinya Ini udah jadi Oke Ini tinggal saya mengangkat dulu ya Kita mengangkat dan Penyajian Oke matikan apinya Nih ibu ibu Sausnya udah jadi Gentalnya pas banget Ya Seperti ini Tual langsung aja Pas banget Tadi satu resep yang saya buat Untuk saus kacangnya ya ibu ibu ya Saus kacang versi ini Ini bisa dijadikan juga untuk Bumbu shomai Ya kan Batagor shomai Atau bikin sendiri aja Kulit pangsit Disin sama adonan yang tadi nih Digoreng Udah jadi batagor Oke Sekarang saya mau penyajian Wow Lihat ibu ibu Ukurannya Oke ini saus dulu disini ya Biar ketahuan Dan posisi-posisinya Oke Berarti kalau mau belas Saya butuh nanti Talanan sama pisau Oke Ini talanannya Dan Nah ini dia Wah pas banget tadi udah kebuka Tadi isinya dia gede Dia langsung kebuka ya Tapi gak apa-apa Ini saya mau buka full ya Saya mau keluarin dari isiannya Nah ini kan tadi ada yang kebuka daunnya Jadi dia langsung Warnanya keren juga ya Kalau kita ada panggangan seperti ini Tuh Ada warna gosong-gosongnya dikit Ini saya potong Untuk kita lihat isiannya Tuh Lihat ya ibu yang di rumah Isiannya Ini udah kelihatan gak? Hmm Yummy banget ya Oke langsung aja Sajikan Ini saya mau kasih lagi Hiasan sedikit biar ada warna Merah-merahnya Tomat cherry Saya mau belah dua Oke Satu aja saya mau taruh tomat cherrynya Dan Ini dia ibu-ibu Selesai juga akhirnya Untuk otak-otak bakar ikan tenggirinya Spesial untuk pemirsa Untuk ibu-ibu semuanya Yang selalu setia menonton Daper Seru Hah Tinggal waktunya Kita ikan dulu dong Saya sebagai Inilah yang namanya Masak sendiri Makan sendiri Oke saya mau kasih Ini ada mangkuk kecil Sebagai tempat saus ya Karena makan sendiri Yaudah deh saya taruh disini Untuk sausnya deh Hmm Yum Upp Ibu-ibu maaf ya Mom Maaf Saya mau cobain dulu sendiri disini Wow Ini dari aromanya itu Enak banget ya Aroma ikan tenggirinya sangat terasa banget Oh my god Ini aroma Kacangnya juga sangat kuat banget Sangat strong Sekarang rasanya. Selamat makan. Cocol-cocol dulu. Lagi ya. Cocol-cocol lagi. Cocol-cocol lagi. Wow. Ini masih bermain di dalam mood. Saya lagi nikmatin banget. Oke. Ini rasanya mantep banget ya. Saya bilang wusa, wui, sedap. Kenapa? Adonannya itu sangat lembut. Ya tidak keras. Ikannya berasa. Bumbunya semuanya pas. Ada gigi terasa daun bawang di terakhir tadi. Fresh banget tenggirinya. Luar biasa mantep. Harus, harus, harus banget dicoba di rumah ya. Barusan ini saya udah membuat menu dengan bahan dasar ikan. Tapi ikannya ikan tenggiri. Masih ada satu lagi. Itu ikan dari air payau. Tahu nggak apa? Ikan bandeng. Nah, itu akan dimasak oleh Anwar. Ternasaran nanti hasil memasakkan Anwar seperti apa? Maka-hahidyan ko naman ah. Tetap not.